Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu berupaya menyajikan pengetahuan islami yang menginspirasi. Pada video kali ini, mari kita eksplorasi pertanyaan yang sering muncul, kenapa air zamzam boleh diminum sambil berdiri, sebuah penjelasan yang bersumber dari Al-Quran dan ilmu sains. Simak bersama untuk memahami kebijaksanaan di balik tradisi minum air zamzam. Judul, Kenapa Air Zamzam Boleh Diminum Sambil Berdiri, ini penjelasan Al-Quran dan Sains. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi penjelasan Al-Quran dan ilmu sains mengenai kenapa air zamzam boleh diminum sambil berdiri. Melalui pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan penelitian ilmiah, kita akan menyingkap hikmah dan keutamaan di balik tradisi ini. Mari bersama-sama menelusuri keagungan air zamzam dan rahasia di balik setiap tegukan yang kita ambil. Kenapa air zamzam boleh diminum sambil berdiri? Berikut ini penjelasan Al-Quran dan sains lengkap berdasarkan dalil-dalil yang menyertainya. Air zamzam berasal dari sumur sedalam 35 meter yang terletak di kota Makkah, Arab Saudi. Hanya berjarak beberapa meter sebelah timur dari bangunan Suci Kakbah. Air zamzam sudah banyak diteliti dan hasilnya tidak mengandung kontaminan. Kemudian ada yang mengatakan boleh minum air zamzam sambil berdiri, benarkah demikian? Dilansir muslim.org.id, Ustadz Muhammad Abdu Tuasikal MSC mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah minum air zamzam sambil berdiri. Dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas Rodiyallahu An-Uma. Aku memberi minum kepada Rasulullah SAW dari air zamzam, lalu beliau minum sambil berdiri. Hadit Riwayat Bukhari nomor 1637 dan Muslim, 2027. Mayoritas ulama menganggap bahwa hadit tersebut menunjukkan bolehnya minum seperti itu. Bahkan dalam hadit yang lain disebutkan bahwa beliau minum juga sambil berdiri selain pada air zamzam. Dari Amr bin Shuwaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata. Aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri, begitu pula pernah dalam keadaan duduk. Hadit Riwayat Tirmidzi nomor 1883 dan beliau mengatakan hadit ini Hasan Sahih. Seperti diketahui, dalam hadit lain, Nabi Muhammad SAW melarang minum sambil berdiri. Dari Anas bin Malik Rodiyallahu An-Uma, ia berkata. Nabi SAW sungguh melarang dari minum sambil berdiri. Hadit Riwayat Muslim nomor 2024. Terkait hadis-hadis tersebut, para ulama hadit pun bersatu untuk mendiskusikannya. Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan dalam Kitab Syar Sahih Muslim setelah menyebutkan hadis-hadis yang membicarakan minum sambil berdiri bahwa hadis-hadis tersebut tidaklah bermasalah dan tidak ada yang doif, bahkan seluruhnya sahih. Pemahaman yang tepat, hadit yang menyebutkan larangan minum sambil berdiri menunjukkan makruhnya. Sedangkan hadit yang membicarakan cara minum Rasulullah SAW sambil berdiri menunjukkan bolehnya. Jadi, kedua macam hadit tersebut tidak saling kontradiksi. Demikian penjelasan Imam Nawawi. Sementara dalam mashab Abu Hanifah dianjurkan minum air zam-zam sambil berdiri. Para ulama Hanafiah menganggap bahwa keadaan Nabi SAW yang minum air zam-zam sambil berdiri adalah hadit khusus yang keluar dari konteks larangan minum sambil berdiri. Kesimpulan yang lebih baik, tidak ada anjuran minum air zam-zam sambil berdiri. Keadaan yang baik saat minum air tersebut adalah sambil duduk. Sedangkan yang disebutkan kalau Rasulullah SAW minum sambil berdiri adalah menunjukkan kebolehan sebagaimana keterangan Imam Nawawi Rahimahullah di atas. Keistimewaan Air Zam-zam Profesor Geologi dan Sumber Daya Air di Institut Penelitian Afrika Abbas Saraki mengatakan sumur air zam-zam di Makkah tidak pernah kering karena terhubung dengan air tanah terbarukan. Maka itu, air zam-zam dianggap berkah bagi umat Islam. Seperti diketahui, sumur air zam-zam ada sejak zaman Ismail Ibnu Ibrahim dan terletak di sebelah timur Kakba Suci, di dekat halaman Masjidil Haram. Dokumen sejarah menunjukkan bahwa kedatangan Ismail ke Makkah pada tahun kelahirannya, sekira 1910 sebelum Masehi, merupakan tahun munculnya sumur air zam-zam. Antara hari ini dan pertama kali muncul air zam-zam kira-kira 4.000 tahun sesuai kalender hijriah. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan, bagaimana air zam-zam tidak pernah habis selama ribuan tahun. Penjelasan ilmiah dari Profesor Saraki, tidak adanya penipisan dalam geologi berarti bahwa air dapat diperbarui secara alami. Air tanah dapat diperbarui, seperti di sumur zam-zam, katanya seperti dikutip dari Egypt Today. Dia menambahkan, Mesir memiliki gurun barat, reservoir batu pasir nubian yang terletak di oasis, namun itu tidak dapat diperbarui. Air zam-zam adalah air terbarukan. Sumber airnya berasal dari hujan. Maka adalah daerah pegunungan dan salah satu lembahnya menampung sumur zam-zam di dataran rendah, kata Saraki. Air zam-zam dipercaya berhasiat bagi tubuh. Sejumlah penelitian pun dilakukan untuk membuktikan keistimewaan air ini. Peneliti asal Jepang bernama Masaru Emoto merupakan salah satu yang meneliti air zam-zam. Dalam buku, The True Power of Water, dijelaskan bahwa air zam-zam mempunyai molekul yang beraturan mirip kristal. Penelitian yang diterbitkan di National Center for Biotechnology Information NCBI Air zam-zam mengandung empat ion logam esensial, yakni kalium, natrium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, ada juga tujuh ion logam lain di dalam air zam-zam, yaitu vanadium, mangan, zat besi, kobal, tembaga, zinc, dan molybdenum. Allahuaklam bisawaf. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa setiap tradisi dan tindakan dalam Islam memiliki alasan dan hikmahnya sendiri. Minum air zam-zam sambil berdiri menjadi momen untuk merenungkan kebesaran Allah dan menghormati nikmat yang diberikan. Ini juga mengajarkan kita untuk tunduk dan bersyukur dihadapannya, menciptakan pengalaman spiritual yang mendalam. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan ini. Semoga pengetahuan tentang, kenapa air zam-zam boleh diminum sambil berdiri. Membawa kita lebih dekat kepada pemahaman kebijaksanaan dibalik setiap tindakan yang diajarkan dalam Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus belajar dan berkembang bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!